Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita membahas tentang banner sembako Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Untuk file VSD dan CDR nya Tetap disini kita langsung saja pada pembahasannya Oke sebelumnya ini adalah tutorial singkat Teman-teman Nanti kita akan membagikan itu Di dalam dua jenis file ya Yaitu file untuk CDR, Corel Draw Dan juga file untuk Photoshop Maksud saya untuk file VSD nya Disini kita sudah siapkan dua folder Untuk CDR kita siapkan juga Dengan satu lisensinya Nanti boleh dibaca saja Tapi ini jelas teman-teman Bisa digunakan untuk komersil ya Oke kita buka dulu Untuk Corel Draw nya Ini tampilan untuk di Corel Draw Dan yang ini tampilan untuk di Adobe Photoshop ya Oke seperti itu Kita bahas dulu sedikit teman-teman Yang di Adobe Photoshop Seluruhnya desainnya itu ada tiga ya Untuk warnanya ada dua jenis warna Yaitu warna ungu dan juga warna merah Dan satu lagi warna ungu untuk ukuran yang potret teman-teman Disini kita memberikan desain yang sederhana saja Hanya menggunakan garis-garis lurus Seperti ini untuk layoutnya Kita bagi menjadi dua bagian ya Sebelah kanan untuk produk Dan sebelah kiri untuk tulisan atau deskripsinya Bisa dilihat teman-teman Disini ada beberapa informasi yang masih bisa diedit Caranya yaitu bisa masuk ke dalam layer ya Disini jadi tinggal di klik aja dua kali Ini untuk alamatnya nanti teman-teman Bisa digunakan Lalu masih ada folder-folder Ini adalah grouping-grouping ya Yang digunakan untuk membuat atau mengelompokkan objek-objek Yang sudah kita buat Untuk text sama seperti yang tadi Tinggal di klik dua kali aja ya Seperti itu Karena kebetulan ini fontnya mungkin tidak ada di komputer ini Saya membuatnya di komputer yang lain Oke di bagian tengah disini ada headline-nya teman-teman Ada tulisan kiosk baroka Itu hanya sebagai ilustrasi saja ya Dan disini ada beberapa opsi yang tidak menjadi font Seperti yang teman-teman lihat di dalam grup ini Ada tulisan yang tidak menjadi font ya Disini ada kiosk barokanya Ini masih bisa diganti teman-teman Nama fontnya adalah price regular Yaitu dari google font teman-teman Misalnya teman-teman mau mengganti dengan Kiosk kang adek misalkan ya Oke dibuat aja Seperti itu tulisannya Jangan lupa nama fontnya adalah price regular dari google font ya Ini tinggal di klik aja dulu Nah ini ada bagian outline-nya teman-teman Atau contour ya Kalau kita menggunakan si Corel draw dihilangkan aja dulu Diklik kanan Lalu kita masuk pada blending option Setelah itu teman-teman Di bagian yang ini Kita bisa pilih stroke ya Atau seperti outline Nah ini tinggal diturunkan aja Jadi cara membuat outline-nya seperti itu Kalau nanti mau diganti Untuk membuat Tulisan dengan Tulisan-tulisan yang berbeda Seperti itu tentu pasti berbeda ya Karena warungnya juga berbeda-beda Sepertinya ini masih bisa digunakan Seperti di minimarket Ataupun di warung-warung Kecil juga bisa Layanannya ada sembako Elektronik dan e-payment Ada jargo Ada sedikit deskripsi ya Melayani kebutuhan Dengan berbagai macam elektronik Untuk bagian sebelah kanan Disini teman-teman Tinggal disiapkan Untuk produknya Nanti produk yang disiapkan Itu adalah produk Bebas ya Untuk perwakilan Nah disini saya memasukkan Produk-produk Jadi dari unflash.com Dengan PNG ya Jadi tinggal dimasukkan saja Kedalam koreldramnya Seperti itu Dan nanti Itu tinggal digeser aja Disini teman-teman Ya seperti itu Ya Tinggal digeser Jangan lupa Diurutkan Mana bagian Objek yang Di depan Mana objek yang Di belakang Agar semuanya Bisa Terlihat Untuk Bagian Bagian Produknya Ya ini hanya Sebagai contoh saja Teman-teman Setelah itu Nanti Jangan lupa Di bagian layer ya Ini kan sudah Dimasukkan Kita grup dulu Teman-teman Ya disini Diseleksi Semuanya Kita grup Di drag Dan simpan Di atas Pada bagian Shadow ya Atau bayangan Yang sudah Kita sediakan Seperti itu Itu teman-teman Kalau nanti Mau memasukkan Produk Untuk mewakili Brand-brand Atau produk Apa saja Yang dijual oleh Anda Itu Kalau misalkan Teman-teman Tidak berkenan Atau kurang cocok Untuk warnanya ya Itu bisa digunakan Dengan cara Hue Saturation Ya disini Dengan catatan Teman-teman Jangan Menggunakan Hue Saturation Di bawah Layar produk Kita Lihat dulu ini Layar produk Kita kasih nama dulu Misalkan Produk Kita buat Di bawahnya Nah disini ada ya Ada bagian Hue Saturation Pada bagian Ada Disini Create New Fill Or Adjustment Layer Pilih Hue Saturation Tinggal di drag Nah ini warnanya Masih Bisa Dirubah ya Sesuai dengan Teman-teman Selera Teman-teman Sendiri Seperti itu Apakah Brandnya itu Ke biru Ke kuning Gitu Atau Teman-teman Ingin mengubah Salah satunya Juga bisa ya Jadi pada bagian Hue Saturation ini Teman-teman Bisa dihilangkan dulu Kita duplikat dulu Dan dipilih Salah satu Misalkan ya Nah Seperti itu Kita Coba dilihat Ternyata hanya di Bagian belakang ini Ya Bagian rectangle tool Yang ingin diubah Maka diturunkan aja Ke bawah Teman-teman Tarik Nah Yang ini ya Nah Seperti itu Jadi hanya ini yang Diubah Untuk Bagian belakangnya saja Ya Seperti itu Nah Jadi bagian tulisannya Bagian fontnya itu Tidak berubah Jika teman-teman ingin Menggunakan Atau mengubah warna Dengan Bagian tertentu Ini Bisa dilihat Teman-teman Ini masih Ada ya Jadi Kalau mengubahnya Perbagian Itu bisa Bisa menggunakan Seleksi aja Yang diseleksi Seperti itu Ya Nah Seperti ini Diseleksi Menggunakan Magic wand Nah Setelah itu Teman-teman Bisa Pada bagian Selection tool itu Ya Ini kita Visibal dulu Sudah diseleksi Gunakan kembali Ini Hea saturation nya Nah Seperti itu Jadi hanya Merubah Bagian yang Atas saja Bagian bawahnya Tidak terubah Begitupun Dengan warna-warna Yang lain Teman-teman Jadi diseleksi dulu Lalu digunakan Ada Hea saturation Pada bagian tertentu saja Jangan lupa Dilakukan Create clipping mesh Juga bisa Hanya Bagian ini saja Yang berubahnya Seperti itu Teman-teman Ya Oke Itu Sebetulnya Tidak di create clipping mesh Pun Tidak apa-apa Itu hanya Dicoba saja Barangkali Nanti kalau tidak berubah Bisa dilakukan itu Itu mungkin Untuk di Photoshop Sama saja Untuk template Template yang lainnya Untuk di Corel Draw Ini Apalagi lebih Mudah ya Teman-teman Jadi di drag Aja dulu Dimasukkan Ke produk-produknya Di seleksi Ini nanti Jangan lupa Dirapihkan Sesuai dengan Brand-brand Atau Merak-merak Yang Teman-teman Ingin dimunculkan Seperti itu Oke Kita coba dulu Rapihkan sedikit Oke Kalau di Corel Draw Mungkin Bagi saya Kurang Nyaman Mungkin ya Mungkin tidak terbiasa Menggunakan Corel Draw Oke Kita coba dulu Ini Disimpan Di bagian Objek Teman-teman Ya Seperti itu Simpan di bagian Objek Untuk Tulisan Teman-teman Seperti yang tadi Untuk objeknya Disini Tulisannya Kalau tadi Menggunakan Blending Option Kalau disini Kita menggunakan Contour Ini ada Contour Teman-teman Seperti itu Jadi tinggal di Drag saja Ya Tarik ke atas Sedikit Oke Dirasa sudah cukup Dilepas Dan diganti Menjadi warna Putih Oke Seperti itu Tinggal diatur Nanti Untuk ketebalannya Disesuaikan Dengan yang Teman-teman inginkan Kalau seperti ini Ini Masih bisa Diganti Ya Seperti tadi Kioskang Ade Misalkan ya Otomatis Contournya juga Masih ada Seperti itu Teman-teman Itu ya Untuk Menggunakannya Mudah saja Teman-teman Dimasukkan produknya Dan juga diganti Untuk Deskripsi Dan juga Headline-nya Mungkin itu dulu Untuk Tutorial kali ini Sangat sederhana Sekali Untuk membagikan ini Karena kita hanya Review saja Terima kasih sudah berkunjung Silahkan download file-nya Ada di bawah Link di deskripsi Salam belajar Nesia Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya